Intro Mungkin sedikit diceritakan mengenai kabar tidak enak bahwa adik dari Mas Alim Daud tertimpa pusibah kecelakaan di Tol Purbalingga bisa sedikit? Ya jadi jujur saya dapat kabar itu jam 01.30 pagi dan saya dengar itu kejadian jam 12-an Jadi ya jujur saya kan udah sering banget kecelakaan ya udah berapa kalilah dalam hidupan saya Jadi rasanya langsung saya nangis dulu jadi kaget ya gimana ceritanya Nah ini adik langsung ya jadi ini kita kan berenang ya kalau kandungnya berenang Saya kembar ada dua dibawah paling ada nomor lima empat lima Daud itu yang paling bungsu Tapi paling besar ya nah sebenernya saya kan udah lama gak ikut debu dulu kalau udah mungkin enam tahun tapi saya namanya saudara adik kakaknya artinya kita tetap seluruh berani dan harus komunikasi lah walaupun sedikit mau banyak mau sedikit dan tetap ya jadi pas kejadian itu katanya itu gak ada kabar sama sekali Jadi oh enggak awalnya gini ada ada saya telepon sebelum telepon itu ada suaminya orang-orang sini dia bilang tiba-tiba bilang sebut Daud saya pengen telepon Daud katanya itu jam 12 malam tiba-tiba gitu kan aneh kan terus ditelepon yang angkat bukan Daud yang angkat itu mungkin polisi atau rumah sakit atau api bilang lagi di jalan mau ke rumah sakit katanya jadi dia awalnya dipikirnya itu ada perempuan atau apa kenapa gitu kan tapi enggak lama kemudian ditelepon dari rumah sakitnya telepon dan kasih kabar sampai karena debu itu saya dengar itu mereka lagi main ke Jogja dan teman-teman lain sebenarnya udah pada pulang duluan Daud itu Daud ada saya yang kecelakaan ini dia ke Surabaya Surabaya masih sudah sampai sana mau siarah katanya keluar lagi pas keluar itu saya sudah dapat berita ini baru ini karena sebelum datang ini mereka video call rame-rame jadi saya dapat berita ini dari daun langsung dan dia sekarang saat ini lagi di operasi ya saya dengar di mata kaki-kaki ya kalau di apa ini mata kaki yang kalau pergelangan pergelangan tengah-tengah sini jadi patah oke jadi ya namanya itu harus di operasi ya jadi saya minta doanya kalau adik saya bisa harus alamin seperti ini saya minta semua Indonesia dan semua dunia doakan biar dia lebih baik bisa jalan lagi oke untuk untuk kronologisnya sendiri mungkin oke seperti apa sempet sempet teleponan juga katanya sebelum Daud masuk ke apa untuk operasi ya iya jadi saya makanya saya bisa agak tenang itu karena saya dengar suaranya dan dia masih ceria artinya dalam keadaan seperti itu masih ceria dan dia orangnya lucu ya jadi dia bikin masih kaki kakinya begitu dan masih tawa dan 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 sahabat itu sahabat terdekatnya dia namanya Firdaus sama istrinya itu baru nikah saya dengar itu baru dengar dengar dia nikah dan hilang ide pemata dia lihat tapi dia bilang dia bisa ikhlas karena lihat keadaannya tidak sebenarnya tidak ada darah artinya tidak ada luka dan tidak ada darah kemana-mana gak ada di rumah sakit nih pas gak ramah nih lalu tapi dari Daud sendiri cerita gak sih kronologi kecelakaannya sendiri oke penyebab terjadi kecelakaannya itu mungkin saya orangnya masih belajar kronologi 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 itu kalau pas kejadian itu dia bilang itu dia dia di mobil tidur tiba-tiba pas kejadian itu dia tidak sadar dia bangun sudah terjadi begini jadi dia lihat ada ada maksudnya truknya masih ada tapi tidak tahu yang mana yang kena siapa gak tahu dia cuman tahu pas kejadian itu terus ada yang samping itu ada dua orang mungkin yang meninggal aku tidak tahu mereka yang namanya kesakitan teriap kalau artinya sudah jangan tindak jangan jangan gitu 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 akhirnya dia seperti nyerahlah pasrah pasrah ya dia pasrah dan diam aja sampai di jadi anaknya Mustafa ini dia masih di Jomja yang lain udah pulang dia masih di Jomja masih di hotel mungkin pada kerjaan di laptop atau apa ada wifi gratis kan jadi dia bisa ke sana apa masih kerja tiba-tiba kejadian gini dia langsung ke sana dan sekarang dia dia yang di dia yang nemenin oke dia yang nemenin adik saya oke mungkin sebelumnya sudah ada komunikasi juga sama Daud sebelum Daud pergi ke Jokja ya ada ada kalau kalau kita sebenarnya semalam saya kepikiran karena ya terserang tidak masing-masing punya kesibukannya namanya hidup kalau dia punya kerjaan ini ya punya jadi gak terlalu ram tapi ini cuma kebayang saya semalam tuh ngomong dirup sini mungkin saya kangen banget sama Daud ya saksi hidup ada di sini jadi terus dibanti terus semalam juga saya ngomong saya minta petunjuk saya gak tahu ini kenapa ini ya tiba-tiba yang terjadi gini saya gak tahu alasannya apa ya mungkin biar kita bisa menyatu kembali harganya saudara ya ini kan semua orang bisa ambil hikmanan kejadian ini ya sedunya bisa lihat ya kan jadi ya tapi saya ingin minta doanya Mas Alim ini kan di mobil ada enam orang termasuk driver ya ya yang di dalam mobil itu mungkin siapa aja sih kan yang drivernya ini emang Mas Alim kenal M misalnya M oh M saya sendiri tidak saya juga tidak sempat nanya kalau Daud itu kenal sama supirnya atau tidak bisa jadi itu mungkin apa namanya ya dari penyelenggaran supirnya atau iya kan tapi yang lainnya dia kenal artinya yang istri itu kenal terus yang satu lagi Umar Umar ya itu teman deketnya artinya kalau mereka ke Indonesia itu kan dari Malaysia ya ke Indonesia itu pasti diajak Daud jalan beberapa kali itu saya lihat postingan dia kan berarti korbannya korbannya yang parah ya itu Daud yang parah itu yang tinggal dua anak yang saya tahu itu dua saya istri sama Daud yang lain ada luka tapi tidak parah tidak parah tidak parah itu siapa aja mungkin yang lainnya saya tidak kenal jadi terus terang bukan bukan gak peduli tapi saya tidak kenal orangnya jadi saya tidak menanyakan yang di Sabah yang di Sabah nama-namanya termasuk personil debu juga enggak enggak berarti hanya Daud hanya Daud yang lainnya itu kerabat memang deket sebagai saudara tapi ya tidak main musik orang yang tinggal itu dia punya restoran di sini di Singapura eh di Malaysia tapi orang di Singapura itu jadi sering kesini dan saya tahu dia banyak teman disini juga berarti perginya Daud bersama teman-temannya itu bukan dalam rangka acara ada acara acara tapi jadi apalagi kuasa gini misalnya misalnya dulu ya kalau misalnya debu enggak ada acara kita boleh main Daud itu kan kalau di Shisha cafe dia sempat sebelum covid ya itu setiap minggu dia main itu karena dia teman-teman sama yang punya cafe jadi bolehlah kita ambil job ada pernikahan dia main darbuka dia komunitas Daud ini ada namanya SDG dia punya komunitas dari buka saya Indonesia yang main darbuka ini ya teman-teman itu itu ada ratusan yang ikut komunitas itu makanya di sana pas saya dengar kejadian di sana saya agak tenang juga karena banyak temennya dia di sana banyak yang dateng berarti berarti tidak bersama personel debu lainnya ya tidak berarti dalam rangkang isi acara bukan bawa bendera atau bukan debu bawa pribadi kalau Daud itu tetap kan dia debu kan cuma tidak satu grup kalau saya memang sudah tidak jadi kalau lihat wajah saya saya sudah lama tidak ikut tetap ganteng tetap bercanda ya nanti lagi buka puasa mas mungkin update kondisi kondisi iya jadi ya saya barusan itu kan sebelum datang mereka end call karena mau di operasi jadi ya Daud cerita langsung bilang kakinya kan belah kan belah di disini apa namanya pergelangan di bawa mata kaki iya di mata kaki disini jadi hancur jadi setelah telpon itu maksudnya udah dijelasin sebaik bisanya dia namanya dia bukan dokter kan jadi dia tahunnya sakit kan ya kata dokter itu udah hancur hancur jadi sekarang lagi di operasi ada rencana bakalan dipindah rumah sakitnya atau tetap di sana kalau dalam keadaan seperti itu sepertinya yang saya lihat dia tetap di sana untuk operasi ini ya kalau misalnya dia sudah bisa dipindahin recovery nya lah proses recovery nya baru baru pasti karena dia ngomong tadi wah saya kerja di sini terus nggak ada keluarga lagi baru cuman abdallah yang datang dari Jogja datang tapi yang lain kan ada yang vaksin ada yang enggak gitu kan mau naik pesawat kan gimana kan oke berarti dari pihak Bang Salim sendiri akan juga berkunjung ke Surabaya atau pasti pasti ya cuman saya menunggu apa namanya kabar karena kan kita keluarganya besar ya jadi kalau kita koordinasi dengan baik bisa satu bis misalnya yang berangkat misalnya kan lebih enak daripada satu-satu pesawat jadi kita memang menunggu keputusan keluarga dulu ya oke oke